Pertama, siang ini anak Lesti Kejora dan Rizky Bilar diundang untuk menyambangi rumah artis Prinsesia Rini. Seperti kita ketahui, Lesti melahirkan anak pertamanya beberapa hari yang lalu melalui operasi cesar. Kelahiran BBM tidak bisa ditutupi merupakan anugerah bagi Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Pasalnya, semenjak BBM lahir, nama Muhammad Lestlar Al-Fati Bilar itu sudah banyak didapuk jadi brand ambassador dari berbagai perusahaan. Sebab itu, tak bisa ditutupi anak Lesti Kejora dan Rizky Bilar meski masih bayi sudah memiliki penghasilan sendiri, meski terbilang bayi. Baru-baru ini, artis ternama Prinsesia Rini mengundang Lesti dan Rizky Bilar untuk membawa sang buah hatinya ke rumahnya. Momen itu tentu sangat jarang terjadi. Sebab, seperti banyak diketahui, Syahrini merupakan orang yang jarang untuk menjumpai artis-artis lainnya. Dengan hatanya yang sangat melimpah, dirinya sering berlibur bersama sang suami Reino Barang. Media banyak bertanya-tanya, apa alasan Syahrini mengundang Lesti dan Rizky Bilar tersebut. Hal itu ternyata, Syahrini bakal ajak Lesti untuk berkolaborasi baru. Dan seperti yang kita ketahui, Lesti merupakan penyanyi dangdut yang saat ini tengah naik daun. Lanjut ke berita kedua. Buat pengakuan, Rizky Bilar akui jadi dalam redupnya karir Lesti Kejora. Bahtera rumah tangga, pedanggut Lesti Kejora dan Rizky Bilar makin harinya makin ramai diperbincangkan di Tizen. Bagaimana tidak, meski kehidupannya terus dicemok, rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar bak tak pernah goyang. Hal itu pun diakui Rizky Bilar terjadi karena cinta mereka terlalu besar. Seolah membuktikan ucapannya itu. Baru-baru ini, Rizky Bilar pun kedapatan memuji Lesti Kejora dihadapan seorang musisi. Ada bangrian, ini dulu saingannya lagu kamu sama dia loh. Kamu menang dari Indonesian Music Award, ucap Rizky Bilar. Rizky Bilar bahkan mengaku, sangat bangga menjadi suami seorang Lesti Kejora. Saking bangganya, Rizky Bilar lagi-lagi membeberkan kepiawayan Lesti Kejora sebagai seorang hiduan. Lagu-lagu yang dibawakan Lesti Kejora, selain bagus, jadi hit loh, anugerah Alhamdulillah. Ujar Lesti Kejora. Mendengar Rizky Bilar menyombongkan bakat sang istri, Riyadir Maslif pun mengakui bakat tersebut. Makanya, ini adalah sebuah anugerah. Lesti dikasih kemampuan suaranya bagus banget. Ketika dinyanyikan jadi hit, kata Riyadir Maslif. Dikutip dari Youtube Rizky Bilar yang tayang pada 1 Januari 2022. Namun lucunya, Rizky Bilar justru malah menyebut karir sang istri akhir-akhir ini meredup. Hal itu disebut Rizky Bilar karena dirinya selalu memaksa untuk berduet bersama sang istri. Lagu yang dinyanyikan Lesti hits dan bagus, tapi ketika diduetkan sama Bilar, Bilar itu batu sandungannya yang mengganjal di sini. Ucap Rizky Bilar sembar tertawa. Lanjut, Lesti Kejora nangis ditinggalkan Tukul Arwana. Cucunya udah lahir, pengen dijenguk banyak. Lesti Kejora dan Rizky Bilar menganggap Tukul Arwana berjasa dalam hubungan asmara mereka. Pasalnya, Tukul yang menjodohkan Bilar dan Lesti. Saat ini, Tukul hanya bisa berada di rumah setelah sempat mengalami pendarahan otak beberapa waktu lalu. Ia bahkan harus rutin melakukan terapi agar kondisinya kembali pulih. Saat hadir di acara ulang tahun Indonesia, Lesti menangis saat membahas tentang Tukul Arwana. Ia sangat ingin Tukul datang menjenguk BBL yang baru saja lahir. Assalamualaikum, Om Tukul. Cepat sehat? Cucunya udah lahir. Udah pengen cepet dijengukin sama embahnya. Jadi, Om Tukul cipu sembuh ya. Ucak Lesti Kejora dilansir dari channel Youtube Indonesia. Lesti juga mendoakan agar Tukul bisa segera pulih. Penyanyi 23 tahun itu juga akan membawa BBL bersilaturahmi ke rumah Tukul jika kondisi komedia tersebut sudah membayar. Diketahui, Lesti dan Rizky Bilar pertama kali bertemu seaja di bintang tamu Wat Men Show yang dibantu oleh Tukul Arwana pada tahun 2020 silam. Sejak saat itu, hubungan Lesti Kejora dan Rizky Bilar semakin dekat hingga akhirnya pacaran dan menikah. Jika!